Sahabat Mutiara Indonesia kali ini memiliki kreativitas yang tinggi. Ia mengolah kembali kain perca, karunggoni bekas, dan juga spanduk menjadi barang baru dengan nilai yang tinggi. Ia percaya proses transformasi limbah menjadi produk baru merupakan upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Saya Melisa Genesari akan mengajak Anda berbincang dengan Nagawati Surya atau yang akrab di Safahana dalam Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Halo Mbak Hana, sedang sibuk apa nih belakangan ini? Sibuk untuk acara di Jogja, nanti lagi, dan untuk ekspor ke Jepang. Oke, jadi setiap hari sibuk dengan kegiatan-kegiatannya bukan hanya di dalam negeri, sekarang sudah ke luar negeri juga ekspor ya. Sekarang kita kan pekerjaan Mbak Hana berhubungan dengan kegiatan yang ramah lingkungan. Dari dulu, dari kecil dididik supaya mencintai lingkungan, atau dari diri sendiri memang ramah lingkungan orangnya itu seperti apa? Boleh diceritakan? Dari kecil sih, kita soal sampah ya paling jangan buang sampah sembarangan, itu aja sih. Yang dididik dari kecil sebatas itu ya? Iya, bersihkan sendiri, jangan buang sampah sembarangan. Kalau sekarang semakin banyak warming begitu, baru mulai makin ditegakkan. Jadi orang mulai perhatikan dampak kelingkungannya. Padahal dulu waktu kecil cuma itu ya yang kita kenal biasanya, jangan buang sampah sembarangan begitu ya. Nah Mbak Hana kemudian kan juga sempat tinggal di Singapura ya, waktu itu berapa lama sih tinggal di Singapuranya? Saya di Singapura dari kecil sebenarnya, dari SD. SD sampai SMP. Terus saya ke US lagi. Di Singapura kan kita tahu lebih bersih begitu ya. Hal itu juga membentuk bahannya jadi lebih nggak buang sampah sembarangan. Kemudian terseret, terseret apa? Boleh diceritakan sedikit nih bahan pengalaman yang dulu waktu di Singapura? Ya kita memang diajarkan mandiri dan lingkungan Singapura memang bersihkan. Jadi itu udah otomatis kalau di sekolah juga nggak boleh buang sampah sembarangan dan harus gosok gigi segala macem, jaga hijen segala macem. Itu dilatih dari sejak kita di sekolah. Mungkin itu juga yang menumbuhkan benih-benih semangat sampai akhirnya sekarang juga berkegiatan yang ramah lingkungan. Nanti kita bahas ya kegiatan ramah lingkungan yang dilakukan Mbak Ana nih yang seperti apa sih ya. Tapi mungkin Mbak Mirsa penasaran nih, ingin tahu ya keseharian dari Mbak Ana seperti apa. Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Bagi sebagian besar masyarakat, kain sisa dan barang bekas dianggap sebagai sampah yang tidak bernilai. Namun di tangan Nagawati Surya, barang bekas diolah dan memiliki nilai jual tinggi. Tahun 2015 menjadi titik mula perempuan yang akrab di Sapa Hana ini dalam berkarya. Saat itu Hana berkontribusi membuat tas dari kain bekas dalam acara Indonesia Fashion Week. Hana mengolah kain perca, karung goni dan sepanduk bekas menjadi tas, shawl dan hiasan dinding. Lulusan Pepperdine University Amerika Serikat ini mengusung konsep upcycling yaitu menggunakan barang yang sudah tidak terpakai diolah menjadi barang baru yang berkualitas tinggi. Selain menghasilkan produk upcycling, Hana bersama enam rekannya berupaya menularkan semangat upcycling. Ia kerap melakukan pelatihan dengan berbagai komunitas seperti Sidalang, Bank Sampah Cakung dan berbagai kampus di Jakarta. Hana berharap upaya tersebut dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kegiatan daur ulangnya nih yang seperti apa sih? Mulainya ya. Mulainya kita waktu itu dikasih PR untuk bikin goodie bag untuk Indonesia Fashion Week 2015. Mulai dari sana, jadi sebelum acara, tiga bulan sebelumnya kita udah mulai testing untuk pakai bahan-bahan perca. Cuma di limit memang cuma bisa pakai perca dan sepanduk bekas. Sebelum kesana nanti kita cerita lebih lanjut, kita flashback lagi sedikit ya. Sebenarnya ini kan berarti ada kemampuan menjahitnya dong yang dibutuhkan ya kemudian ya. Dulu belajar menjahit, kemudian dulu kan sekolahnya bisnis kemudian ya. Suka menjahitnya di dari kapan kemudian munculnya nih wahana? Gini, waktu kecil saya memang udah mulai menjahit. Tapi karena ibu saya itu penjahit. Terima jahitan di rumah. Jadi itu kan anak-anak kecil kan suka cari bahan-mainan yang nggak boleh tapi masih disentuh. Ya itu kain-kain. Jadi kita belajar jahit pakai mesin. Mulai dari sana untuk nyambung-nyambung perca gitu. Nah itu setelah ibu saya meninggal, jadi saya masih terus jahit. Membuat kayak pakaian boneka seperti itu. Dan tapi nggak pernah terus-terusan sih. Waktu begitu saya married, tahun waktu saya hamil anak kedua baru saya benar-benar kursus. Kursus menjahit. Jadi awalnya belajar dari ibu dulu sendiri ya. Kemudian ya karena memang penjahit di rumah banyak kain. Ikutan belajar menjahit. Tapi kemudian tertarik untuk ambil kursusnya kenapa tuh kemudian? Di dalamnya lebih dalam. Karena pengangguran. Nganggur sebenarnya. Iya karena pengangguran dan anak namanya lagi hamil kan. Jadi nggak bisa banyak kegiatan nggak bisa dikerjain. Jadi ya itu satu-satunya yang saya diajak teman pas waktu itu ada guru dari Jerman. Dia bilang mau nggak belajar ya? Ya oke. Pas. Saya ikut belajar dari situ. Ini waktu di Singapura atau waktu kembali ke Indonesia? Itu waktu udah married. Setelah married saya kembali ke Jakarta. Diambil kursusnya waktu itu dari gurunya dari Jerman. Iya. Ada teknik-teknik apa nih kemudian yang didapatkan? Patronnya lebih susah ya. Lebih nggak. Maksudnya nggak user friendly kalau menurut saya. Tapi ya kita cuma bikinnya. Namanya kalau diajar banyak kan kita juga paling dipraktekkan sedikit gitu. Saya cuma jahitnya baju anak-anak. Untuk sekedar pakai di rumah gitu. Oke. Jadi nggak benar-benar full jadi apa gitu. Enggak. Tapi akhirnya ilmunya tersebut cukup terpakai ya. Kemudian ya. Jadi ketelitiannya dari saya belajar jahit itu jadi pakai untuk akhirnya saya punya bisnis sendiri. Oke. Jadi bisa dipakai juga dari kecil emang udah ada bakatnya ya. Dari orang tua karena memang penjahit. Kemudian didalami lagi, belajar lagi. Tekniknya pun terpakai ya. Terpakai. Jadi kita tahu cara teknik menjahitnya biarpun kertas ke apa kita udah tahu. Oke. Nah kemudian ketika pulang ke Indonesia sudah belajar menjahit. Mendirikan tretepiutik namanya ya. Tretepiutik itu sebenarnya udah setelah anak saya udah dewasa sih. Jadi 4 tahun yang lalu baru mulai. Baru dimulainya sebenarnya ya. Belajar jahitnya emang udah lama ya ternyata ya. Baik. Nanti kita ngobrol ya mengenai tretepiutik ini seperti apa sih. Kemudian dihubungkan dengan tadi ramah lingkungannya seperti apa sih ya. Tapi kita jeda sebentar ya Mbak Anda ya. Nanti kita kembali ngobrol lagi. Yang berawal dari membuat souvenir tas dari kain bekas di acara Indonesian Fashion Week 2015. Menjadi titik balik dari Hana dalam mengolah limba menjadi berbagai tas ramah lingkungan. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Ibu Nagawati Surya. Jangan kemana-mana tetap di Mutiara Indonesia. Inspirasi perempuan Indonesia. Pemirsa Masih bersama dengan saya Ibu Nagawati Surya atau kita akrabnya dipanggil Mbak Hanna ya. Mbak Hanna tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai bagaimana dulu Mbak Hanna bisa suka menjahit. Ternyata ada bakat dari orang tua juga kemudian ambil kursus. Tapi itu dulu waktu lagi hamil. Empat tahun yang lalu. Memulai ini sih. Deputik ini. Kemudian ya. Ini awalnya tadi sempat cerita dari kain-kain bekas begitu ya. Ini terinspirasi dulu waktu kecil juga main kayak percah atau seperti apa? Iya. Udah biasa main dengan percah. Boleh diceritakan sedikit? Jadi waktu itu saya lagi magang. Ceritanya magang sama Indonesia Fashion Week. Dalam bidang correspondence. Tapi udah bosen. Jadi saya ditanya, mau nggak mulai proyek untuk bikin goodie bag untuk Indonesia Fashion Week 2015. Oke. Agak ragu-ragu. Karena yang katanya cuma boleh pakai sepanduk bekas. Dari acara sama percah. Kita belum pernah ini sama sekali. Dan tim waktu itu cuma berempat. Termasuk saya. Jadi ya itu kita coba-coba gimana supaya bahan ini diolas. Sebikian lupa sampai awet dipakai untuk jadi tas. Oke. Memang ada ketentuan dari panitianya? Hanya boleh pakai kain pecah dan suatu. Iya. Itu karena Indonesia Fashion Week udah mulai ada bagian sustainable fashion. Dan mereka ini ingin mempush tentang sustainability ini. Oke. Jadi memang awalnya sih dari persyaratan dari panitia ya. Tapi kemudian dilanjutkan juga oleh bahan. Iya. Karena makin seru. Makin seru. Makin kita ngolah. Oh, tahu caranya begini dan ada estetiknya. Jadi kayaknya cocok ini. Kita bisa teruskan. Dan waktu itu kita pertama kali bukan waktu acara Indonesia Fashion Week kita dikasih boost. Jadi kita bukan cuma sekedar menyiapkan goodie bag untuk media waktu itu. Kita juga bisa masarkan apa yang kita buat yang lain-lainnya gitu. Ternyata tanggapannya bagus. Oke. Masyarakat. Jadi kita coba teruskan. Oke baik. Karena memang bukan hanya jadi sampah begitu ternyata bisa jadi hal-hal yang bagusnya cantik dinaikkan kembali. Makanya namanya bukan recycle tapi upcycle ya. Upcycle. Ini bahannya yang menciptakan istilah ini tuh bagaimana kan? Udah ada termnya memang. Recycle itu biasanya orang taunya recycle. Recycle itu karena seperti plastik-plastik bekas dipanasin di proses menjadi biji-biji plastik itu recycle. Sedangkan upcycle itu mengambil bahan yang utuhnya seadanya itu ditingkatkan mutuhnya. Jadi kita nggak merubah bentuk yang originalnya itu. Baik. Ini yang disebut istilahnya upcycle kemudian. Iya upcycle. Nah sekarang yang dilakukan di Trader Putik ini seperti ini menjual bahan-bahan ramah lingkungan yang dari sisa-sisa kain atau ada apa lagi kemudian? Masih ini sih, apa, membuat task dari percah-percah itu. Tapi kita mengkombinasi dalam berbagai macam bahan gitu. Dan ini kita juga ajarkan dalam komunitas tertentu. Oke. Dari tadi kita bahas mungkin Pemirsa ingin lihat ya seperti apa sih contohnya ini salah satunya ada yang di belakang saya. Ini hasilnya dari kain-kain bekas ya? Iya ini dari kaos. Dari bahan kaos yang kita kombinasi dengan corduroy. Dan bahan-bahan semua yang utuh biasanya kita dapat dari sisa-sisa garment. Jadi dikombinasi. Makanya warnanya juga jadi beragam begini. Jadi cantik ya bukan jadi satu warna. Jadi kita harus bisa memadu pada warna. Supaya jangan kelihatannya norak atau apa gitu. Jadi lebih di-streamline. Jadi nggak semua percah bisa dipakai, di-group. Supaya nanti ini dikombinasi sama itu ya. Nah tapi ini kalau dilihat bentuknya bukan hanya jahitan biasa begitu ya. Jadi ada teknik-teknik apa aja nih yang dilakukan di sini Mbak? Tekniknya itu dengan menyusun percah. Jadi kita mengambil dari Perancis itu sebenarnya artinya faux chenille. Faux chenille itu dengan cara layering dan digunting-gunting. Oke jadi kelihatannya seperti satu-satuan begini ya? Ya seperti garis-garis gitu. Oke baik. Selain teknik ini ada teknik apa lagi yang digunakan? Satu lagi faux chenille itu ada beberapa macam. Sebenarnya faux chenille itu sebagian dari fabric manipulation atau monumental fabric di term orang fashion ya. Jadi itu cuma salah-salah teknik yang kita pakai. Ternyata ini bisa dipakai untuk mendaur percaya yang banyak sekaligus gitu. Karena ini jadi bentuknya lembara. Jadi nggak ketahuan itu ternyata dari bahan bekas begitu ya. Karena kita harus disikat gitu. Jadi lembaran yang tadinya cuma sepertinya tempel-tempel begitu jadi membaur jadi satu. Betul. Jadi nggak kelihatan itu bahan bekas sebenarnya begitu ya. Ini namanya juga unik ya. Therapeutic. Ini boleh dibuatnya dari kata-kata apa disusunnya kemudian ada filosofi apa dibaliknya? Therapeutic artinya benang. Threat itu kan benang. Dan therapeutic itu yang menyenangkan sesuatu yang kita kerjakan yang menyenangkan diri kita sendiri. Baik. Ada prinsip juga yang diambil oleh dipegang oleh bahana ini mengenai slow fashion. Ini hubungannya apa nih kemudian slow fashion ini? Slow fashion ini juga nggak jauh dari kesadaran lingkungan. Jadi apa yang karena kita mengupcycle jadi itu kan semacam memakai bahan yang terbuang lagi. Dan itu maksudnya dan apa yang kita kerjakan sejauh itu untuk mengupcycle itu kan harus melalui proses yang panjang. Memelihara kainnya, mencuci dan selain itu dan dengan kerjaan yang sangat hati-hati. Dan itu supaya produk yang kita olah itu bisa awet dipakai. Dan nggak maksudnya yang sekali pakai dibuang gitu loh. Jadi memang pada akhirnya kualitas yang diuju begitu ya bukan yang penting. Karena slow fashion sangat memperhatikan kualitas. Apalagi tadi Mbak Ana cerita ini bukan dari bahan bekas, barang-barang yang sudah sebenarnya mungkin tidak terpakai. Jadi prosesnya tadi memang harus lebih panjang dan lebih sulit kemudian gitu ya. Nah Mbak Ana, pengerjaannya memang berapa lama sih kalau kita bikin tas atau bikin kain baju ini dari bahan-bahan bekas ini? Normalnya kalau pakai barang biasa berapa lama? Kalau yang barang bekas ini berapa lama jadinya? Nah kalau kita di workshop itu kita bikin kainnya dulu. Jadi kita dari percaya itu kita mengolah bahan besar seperti yang tapestry begitu ya. Jadi baru nanti kita potong-potong jadiin berapa macam tas. Jadi tergantung kainnya warna apa, kita mengolah untuk tas apa, jenis apa gitu. Jadi nggak bisa sekaligus. Tapi kalau untuk mengolah kainnya saja minimum 2 minggu, 1-2 minggu. Tergantung ketebalannya apa gitu. Dan untuk jadi tasnya cepat mengolah bahannya yang susah. Mengolah bahannya itu aja 1-2 minggu duluan. Sedangkan kalau pakai bahan jadi kan udah langsung jalan di bahannya. Jadi begitu jadi kita harus jadi kita pecah-pecah untuk bikin apa gitu. Carganya lebih mahal dibandingkan barang yang bukan dari barang bekas nggak ya Mbak Ana? Jauh lebih mahal malah dari bahan yang di pasaran. Baik karena tadi upcycling ini ya tadinya barang bekas tapi diolah justru punya nilai yang lebih tinggi. Dan saya juga mau sebenarnya mendorong bahwa barang upcycle itu nggak maksudnya semuanya cuma sekedar di daur. Kita mau meningkatkan estetiknya dan untuk orang sadar bahwa pekerjaan tangan itu sangat harus dihargai. Apalagi produk lokal Indonesia. Baik. Setelah ini kita bahas ya tadi sempat dibahas mengenai workshopnya. Nanti kita cerita nih di workshopnya Mbak Ana. Ada berapa sih pekerjanya ya kalau nggak salah ada yang tuna rumbu juga ya. Nanti kita bahas setelah ini ya. Ya Mbak Mirza, Hana berharap konsep upcycling semakin populer di masyarakat. Ia pun memperkenalkan produk upcycling di berbagai acara pameran dan fashion. Baik di dalam negeri hingga luar negeri. Nah kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Jangan kemana-mana tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Terima kasih Mbak Mirza Anda masih bersama dengan kami di Mutiara Indonesia. Masih dengan sahabat saya Mbak Ana. Baik Mbak Ana kita lanjutkan obrolannya ke workshopnya ya. Tadi sudah dibahas betapa ternyata cukup sulit. Ternyata kan pembuatannya jauh lebih lama, lebih rumit. Ada berapa orang nih yang membantu di workshop kemudian? Sekarang ada 6. Ada 6 orang ya. Salah satunya ada yang tuna rumbu ya. Boleh diceritakan awalnya bisa bergabung bagaimana tuh? Waktu itu kita butuh satu orang lagi, kekurangan orang untuk yang bantu yang kerjaan yang simple-simple. Jadi saya hubungin ada teman satu, Ibu Ti Santoso dari Sampaguita waktu itu. Jadi dia rekomendasi beberapa orang. Ternyata yang akhirnya yang cocok dengan kita ya satu itu. Menemui kendala nggak orang tersebut? Komunikasi. Jadi dia karena pendidikannya nggak tinggi. Jadi apa yang dia tulis itu kebalik dengan apa yang seharusnya disampaikan. Jadi kita harus lebih banyak mengulang. Jadi harus lebih sabar. Oke. Tapi bukan berarti dia tidak bisa berkontribusi ya. Pada akhirnya juga bisa ikutan membantu. Membuat karya-karya yang juga bagus pada akhirnya ya kemudian. Ini kan bahan-bahannya berarti butuh banyak sekali. Karena dipilih-pilihin yang sesuai warnanya begitu ya. Dapat bahannya dari mana aja nih? Awalnya kita dapat dari konveksi. Dari teman-teman yang kenal penjahit, ngumpulin percah-percanya, dikasih ke kita. Jadi lama-lama dari keluarga, teman-temannya gitu. Terus yang punya garmen, kita koleksi juga. Keuntungannya apa sih bagi mereka yang menggunakan maupun kita yang membuat barang-barang yang dibuat dari barang-barang bekas ini kemudian bahannya? Ya itu mereka jadi berpartisipasi dan mengurangi limbah yang mengurangi dampak pada lingkungan kita. Jadi sama-sama kita yang mengolah, mereka yang pakai yang untuk men-support aktivitas kita. Konsumennya siapa aja nih kemudian bahannya saat ini? Sudah banyak belum sih? Konsumennya lumayan luas. Apakah mereka yang fashionable atau justru yang peduli lingkungan, yang membeli atau semua orang juga itu mencukai ya? Kita rata-rata banyak juga. Sangat luas dari mereka yang sadar lingkungan dan mengapresiasi handmade juga. Juga orang yang fashionable. Mereka anggap ini buat mereka untuk memakai sesuatu yang ada value-nya itu keren gitu loh. Jadi lumayan luas. Jadi lintas kalangan begitu ya. Bukan hanya karena ingin peduli lingkungan, ah beli barangnya. Tapi justru mereka yang fashionable juga menganggap barang ini keren begitu ya pada akhirnya ya. Ada keunggulan lebih yang bisa didapat ketika kita menggunakan bahan limbah selain untuk menyelamatkan lingkungan. Ini ada yang bisa didapat lagi nggak bahan? Ya itu ekonominya berputar. Maksudnya bahwa saya ingin menyadarkan, mempromosi bahwa bahan baku itu nggak harus yang baru. Bahan-bahan bekas itu masih bagus, yang layak masih diolah. Oke jadi selain dilamatkan lingkungan, motif ekonominya juga masih lebih tinggi lagi pada akhirnya. Lintas aspek bisa kemudian tercapai ya. Yang apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi dampak kelingkungan kita lakukan. Ada juga sharing di komunitas Sidalang dan Bang Sampah Cakung ya. Ini kegiatan apa lagi nih? Sidalang itu juga pendaur. Jadi mereka membantu ibu-ibu yang tinggal di rusun untuk bikin tas panduk gitu-gitu. Jadi kita diundang untuk sharing ke ibu-ibu gimana untuk mengolah panduknya, menyimpannya, dan cara mendesain warna atau apa gitu. Jadi juga mengajak bukan hanya Mbak Hana yang akan berdoa lingkungan, memanfaatkan bahan bekas. Tapi ibu-ibu sekitar di daerah manapun juga sebenarnya kita suka lihat ya banyak ada panduk, ada barang-barang bekas. Jangan langsung dibuang deh, bisa dimanfaatkan lagi. Untuk sesuatu yang punya nilai ekonomi sebenarnya begitu ya. Ada juga kegiatan beach clean up nih. Ini membersihkan apa nih di pantai? Beach clean up memang itu karena tentang sampah. Jadi kita sebenarnya lebih ingin tahu itu sampah apa aja yang sampai ke pantai kita di mana-mana termasuk pulau-pulau. Jadi kebanyakan malah kain, kain yang terbuang. Waktu itu terakhir kita ke Pulau Damar. Ada kain banyak sekali yang benar-benar udah kayak seperti tanam gitu sampai harus memacu untuk mengeluarkan. Karena itu kain hancur tapi nggak sampai terurai. Jadi stuck di situ aja. Jadi kalau itu bayangin di laut ya. Dan seperti karet-karet patu apa itu banyak sekali. Jadi makin kita ikutin acara seperti itu buat kesadaran juga. Jadi kita sendiri juga oh jadi lebih terbuka hati untuk jangan sembarangan membuang. Karena kita biarpun kita mendaur, kita juga masih ada sampah sisa-sisanya itu. Apalagi yang tidak ditawar ulang sama sekali ya. Sama seperti tadi yang Mbah Hanna bilangnya selain tadi untuk lingkungan, ada motif ekonomi. Orang-orang yang bekerja di dalamnya bisa dapat pelajaran, bisa dapat sesuatu yang positif lagi ke depannya ya. Terakhir mungkin ada harapan apa nih Mbah Hanna terkait dengan produk upcycling yang saat ini Mbah Hanna sudah lakukan. Ada mungkin ajakan bagi pihak lain juga untuk ikut serta dalam program-program seperti itu. Atau ada ajakan apa nih kepada Bapak Hirsi? Jadi ajakan saya ya ini mau mengolah sisa-sisa bahan yang masih layak diolah. Dan itu bisa jadi ada nilai ekonominya bisa tinggi itu tergantung masing-masing mau kerjanya sampai mana. Maksudnya kalau mau teliti, mau cermat itu pasti nilainya jauh lebih tinggi dari bahan mengolah bahan biasa. Oke baik. Harus rumit sedikit? Harus rumit sedikit, sabar sedikit. Tapi bisa naik berkali-kali lipat nilainya ya. Bisa untuk... Asal mau. Asal mau. Ada kemauan. Baik. Semoga makin banyak yang sadar dan bisa meningkatkan nilai ekonomi dan menjaga lingkungan pada akhirnya ya. Terima kasih Mbah Hanna. Sukses selalu ya. Semoga semakin banyak orang-orang yang terinspirasi hari ini ya. Terima kasih juga bagi anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode kami hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi inspirasi untuk anda. Jangan lupa untuk tetap saksikan kisah-kisah inspiratif lainnya hanya di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia di DAI TV. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!